Intro Dengan sahab hati tubuh jiwa rohku Dan ku menyembahmu Bagimu segala pujian Bagimu segala kehormatan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Ku datang Tuhan Memuji kebesaranmu Dengan sahab hati Kepu jiwa rohku Dan ku menyembahmu Bagimu segala pujian Bagimu segala kehormatan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Bagimu segala pujian Bagimu segala kehormatan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Bagimu segala pujian Bagimu segala pujian Bagimu segala pujian Bagimu segala kehormatan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Bagimu segala pengabungan kemuliaan Bagimu ya Tuhan Bagimu yang Tuhan Bagi mu ya Tuhan Bagimu ya Yesus Shalom selamat datang di Ibadah Online GBI Battle Kami percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat karena anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan Jika ini pertama kali Anda mengikuti Ibadah Online GBI Battle silahkan tinggalkan komen di kolom chat Karena akan ada pelayan Tuhan yang akan melayani Anda Dan sebelum memulai ibadah saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyiapkan hati Kita mau berdoa dan mari kita tundukkan kepala kita Bapak terima kasih atas penyertaanmu, atas kebaikanmu Tuhan di sepanjang hidup kami Sebentar kami akan memulai ibadah, kami percaya Tuhan, lawatamu Tuhan Akan terjadi Tuhan walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja Tapi kami percaya Engkau ada Tuhan di sekitar kami Tuhan Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Selamat beribadah Mari hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah dia Kita percaya ketika kita bersama-sama meninggikan Tuhan Berkat Tuhan dicurahkan, kasihnya dinyatakan bagi setiap kita, puasanya dinyatakan, haleluya Berikan pujian, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus Datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya Akan bersyukur, ke dalam pelatarannya Akan bersyukur, ke dalam pelatarannya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Terima kasih Tuhan Mari kita menyatakan lagi bersama-sama Datanglah kebaiknya Datanglah kebaiknya Dengan hati bersyukur Ke dalam pelatarannya Dengan hati bersyukur, perasakan Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya Bersyukurlah ke dalam pelatarannya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Mari tepuk tangan sama-sama Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Amin Selamanya Kasih setianya Sama-sama pria yang terbaik Katakan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Kasih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Bahwasannya untuk selamanya Bahwasannya untuk selamanya Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Dengan apaku membalas cintamu Oh Yesusku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia 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 Terima kasih Yesus Ku tinggikan selamanya Tiada ubatasimu Kau kudus segala yang kau besar selamanya Tuhan kami menyembah kami mengangkat tangan kami di hadapanmu Tuhan yang kami mau nyatakan apa besar perbuatanmu apa ajaib Tuhan sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau 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 Tidak ada seperti engkau. Oh, haleluya. Sorak-sorak dan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab dia besar, dia ajaib. Haleluya. Haleluya. Hujulah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengkiso MTH. Beliau adalah Ketua Badan Pekerja Harian Sino Negeri JBT Indonesia yang membidangi perihal pembinaan keluarga. Saya percaya kita semua akan diberkati. Bapak Surgawi, terima kasih. Untuk kesempatan kami diberkati melalui pujian dan penyembahan. Sekarang kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hambamu. Sehingga pemberitaan firman sungguh memberkati dan membekali hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih kepada gembala saudara Bapak Pendeta Rubin Adi yang telah mengundang saya untuk bisa berkhutbah di ibadah online ini. Puji Tuhan. Judul khutbah saya pada hari ini adalah sehati melawan virus perpecahan. Mari kita buka Alkitab kita Filipi Fasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesrah dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Saudara-saudara yang kekasih, iblis musuh kita selalu berusaha untuk menghancurkan relasi kita dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Bukan hanya relasi kita dengan Tuhan yang selalu ingin dihancurkan oleh iblis, tetapi juga relasi kita dengan sesama kita selalu ingin dihancurkan oleh iblis melalui perpecahan. Nah ayat-ayat yang kita baca ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Jemaat Filipi pada waktu itu. Salah satu alasannya kenapa Paulus menulis surat kepada mereka adalah karena pada masa itu di Jemaat Filipi sedang beredar virus perpecahan. Paulus menulis surat kepada mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap berada di dalam kesatuan. Saudara-saudara bagaimanakah atau apa yang harus kita lakukan untuk bisa menangkal virus perpecahan yang mungkin hari-hari ini sedang menyerang kita, menyerang komunitas kita, menyerang gereja kita, atau menyerang keluarga kita. Mari kita belajar dari pengalaman Jemaat Filipi ini. Saudara, ada tiga hal yang sedikitnya harus kita perhatikan supaya kita bisa menangkal virus perpecahan. Yang pertama, kita harus memiliki kesatuan. Di dalam Filipi fasal 2 ayat 1-2, Firman Tuhan berkata begini, Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persyuktuan roh, ada kasih mesrah dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Firman Tuhan mengajarkan kepada Jemaat Filipi, supaya mereka ini memiliki kesatuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi mereka harus punya satu kesatuan. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk bisa menangkal virus perpecahan yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku, demikian juga kita hari ini harus punya kesatuan supaya kita bisa menangkal virus perpecahan. Ada ungkapan yang berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Oh enggak, saudaraku. Bercerai kita runtuh. Artinya, kalau kita bersatu, maka kita akan kuat, kita akan kokoh. Tapi kalau kita bercerai, terpecah-pecah, tercerai-berai, maka kita pasti akan menjadi lemah. Nah, betapa pentingnya kesatuan itu, saudara-saudaraku. Coba perhatikan, sebatang lidi. Kalau sebatang lidi, itu gampang dipatahkan. Tapi coba, kalau batangan-batangan lidi itu dikumpulkan, dijadikan menjadi sapu lidi, maka sapu lidi itu kan susah sekali untuk dipatahkan. Kalau kesatuan memang, itu akan sulit sekali untuk bisa dihancurkan. Firman Tuhan berkata, tali tiga lembar sulit untuk diputuskan. Kalau selembar, talinya gampang diputuskan. Tapi kalau tiga lembar, ada kesatuan, maka sulit untuk diputuskan. Karena itu kita harus menjaga kesatuan kita. Kesatuan punya kekuatan untuk bisa menangkal virus perpecahan. Juga selain itu, di dalam kesatuan ada kekuatan yang luar biasa. Sudara masih ingat kisah menara bubble? Pada waktu itu, orang-orang ingin membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Kalau masa sekarang, orang membangun menara seratus tingkat, dua ratus tingkat, bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena teknologi sudah sangat maju sekali. Sangat canggih sekali. Dan gampang untuk bisa membangun menara yang ratusan tingkat. Tapi pada masa dulu, kan teknologi belum maju. Mereka menggunakan alat-alat sederhana. Mereka menggunakan batu bata, lalu kemudian tergala-gala yang menjadi perekatnya. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit? Ya mungkin saja. Kenapa sampai mereka berhasil membangun menara yang luar biasa itu? Saudara, dalam kejadian fasal 11 ayat 1 dikatakan, karena pada waktu itu di seluruh bumi, hanya satu bahasanya, satu logatnya. Artinya, waktu itu ada kesatuan yang luar biasa. Kesatuan itulah yang membuat mereka berhasil membangun menara yang luar biasa tingginya itu. Jadi sudah lihat, kalau kita punya satu kesatuan, maka kita punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu saya mendorong saudara-saudara, jagalah kesatuanmu. Di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam keluarga, jagalah kesatuan. Kalau kita punya kesatuan, maka kita akan punya kekuatan membangun yang luar biasa. Ada seorang anak namanya Song Hong Yang. Dia dikenal sebagai gadis bola basket. Dalam usia tadinya dia garis normal, tapi waktu usia 4 tahun, dia mengalami kecelakaan. Kedua kakinya dilindas oleh truk, sehingga kedua kakinya harus diamputasi. Jadilah dia seorang gadis yang cacat. Nah, saudara-saudara, satu hari kakeknya pergi ke pasar. Lalu kakeknya menemukan sebuah bola basket bekas. Kakeknya lalu bawa pulang bola basket itu, dan kemudian merancang bola basket itu menjadi tempat untuk menyanggah tubuh daripada Song Hong Yang itu. Nah, sejak hari itu, Song Hong Yang bisa kemana-mana disanggah oleh bola basketnya dengan bantuan, alat bantu di tangannya. Nah, saudara-saudara, tentunya untuk gadis yang cacat seperti ini, kita berpikir pasti semangatnya akan padam. Pasti dia akan menjadi gadis yang minder. Tapi ternyata tidak. Dia tetap bersemangat. Dia kebetulan suka renang. Dan dia mulai berlatih renang. Dan dia menjadi atlet renang. Bahkan, dalam paralimpik nasional China, Song Hong Yang ini berhasil meraih tiga medali di kejuaraan renang. Luar biasa. Dia menjadi atlet yang berprestasi. Dan sekarang ini, Song Hong Yang hidup seperti manusia biasa. Dia menggunakan dua kaki palsu. Dan dia bisa melanjutkan kehidupannya dan memiliki masa depannya yang cerah. Nah, apa rahasianya? Kenapa Song Hong Yang yang cacat itu kemudian bisa berprestasi, bahkan bisa hidup senormal seperti manusia biasa? Karena kekuatan kesatuan keluarganya. Rupa-rupanya, keluarkannya, papa, mamanya, kakeknya, saudara-saudaranya itu bersatu hati memberikan dukungan kepada Song Hong Yang. Itulah sebabnya Song Hong Yang tetap bersemangat di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau keluarga itu punya kesatuan, maka masalah apapun dalam keluarga. Masalah ekonomi, masalah penyakit, krisis yang sedang menghadang di depan. Itu akan bisa diatasi. Kita akan bisa menjadi pemenang kalau kita punya kekuatan, kesatuan dalam keluarga. Saya mendorong setiap saudara-saudara, milikilah kesatuan ini. Baik dalam keluargamu, dalam komunitasmu, maupun di kerijamu. Kesatuan itu bisa terjadi bila setiap orang memperhatikan kepentingan orang lain. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi kalau setiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Dalam ayat 4 dari Filipi fasal 2 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan kita ini hanya memperhatikan kepentingan kita, lalu kita tidak mau perhatikan kepentingan orang lain. Ya memang betul, kita punya kepentingan. Tapi jangan hanya melulu, kita egois, hanya kita yang kita perhatikan. Ingat, kita juga harus perhatikan kepentingan orang lain. Peduli pada kepentingan orang lain. Dengan demikian, akan terjadi kesatuan. Tapi kalau kita hanya perhatikan kepentingan kita saja, kita egois, kita selfish, maka pasti perpecahan akan terjadi di dalam komunitas itu. Saudara-saudara, The Great Wall of China, atau Tembok Besar China, salah satu dari tujuh warisan dunia UNESCO, dan menjadi obyek pariwisata di China yang sangat terkenal. Kalau mengunjungi China, harus pergi ke tembok China ini. Sebab apa? Sebab ini obyek wisata yang luar biasa. Panjangnya itu 8.851 km. Usianya sudah kurang lebih 2.000 tahun. Dan dia pertama kali dibangun oleh Kaisar Ching Sinh Huang. Dan dibangunnya, durasinya, lamanya dibangun, itu berabad-abad. Ada tiga dinasti kerajaan yang melanjutkan pembangunan itu. Dinasti Singh, dinasti Han, dan dinasti Ming. Nah, ini sebenarnya tembok China itu adalah simbol kesatuan yang luar biasa. Dibangun tujuannya apa? Untuk menjaga, untuk membentengi, melindungi kerajaan dari serangan-serangan musuh. Dan satu hari, ternyata akhirnya musuh berhasil memasuki tembok China dan mengalahkan kerajaan. Ketika diselidiki, kenapa sampai tembok lambang kesatuan ini bisa ditembus oleh musuh? Ternyata, penjaga tembok ini itu disuap, disogok oleh musuh. Gara-gara satu orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang gila dengan uang dan mau disogok, disuap oleh musuh. Akhirnya, hancurlah kerajaan itu. Hancurlah kesatuan. Karena apa? Karena ada orang yang mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang selfish, hanya perhatikan diri kita. Ingat baik-baik, kita belajar juga perhatikan kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Maka akan terciptalah kesatuan. Dan kalau kesatuan tercipta, maka kita akan bisa menangkal virus perpecahan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus perpecahan? Yang kedua, kita harus belajar merendahkan diri seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, maka firman Tuhan mengajarkan kepada cemat Filipi, supaya mereka itu belajar meneladani Kristus. Dalam hal apa? Mereka harus belajar meneladani Kristus. Yaitu dalam hal mereka itu harus merendahkan diri mereka. Kristus itu setara dengan Allah. Maksudnya, Kristus adalah Allah sendiri. Tetapi coba lihat, Kristus yang Allah sendiri, dalam ayat 7 dikatakan dia mau kosongkan dirinya, dan dia mau menjadi seperti, dan dia mau menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba dari manusia. Saudara, ini kerendahan hati yang luar biasa. Coba bayangkan, seorang Allah itu mau jadi manusia. Dan jadi hamba waktu dia jadi manusia. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Tapi teladan kerendahan hati inilah yang harus kita ikuti. Karena ketika kita rendah hati, maka kita akan bisa menangkal virus perpecahan di dalam komunitas kita. Saudara-saudaraku, orang yang rendah hati itu sebenarnya adalah orang yang rela melepaskan haknya. Dan tidak menuntut haknya. Seperti Kristus. Kristus itu rela melepaskan haknya. Dia punya hak sebenarnya sebagai seorang Allah. Tapi dia tidak menuntut haknya sebagai Allah itu. Dia rela melepaskan haknya. Dan menjadi seorang manusia. Kerendahan hati seperti inilah yang perlu kita miliki, saudaraku. Seringkali terjadi perpecahan dalam komunitas kita. Kenapa? Karena kita ini menuntut hak. Hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk dipedulikan, hak untuk dikasihi. Kita terlalu banyak menuntut hak. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita tuntut, kita menjadi kecewa. Kita menjadi sakit hati. Lalu kemudian kita jadi toksik kepada komunitas kita. Kita mulai mempengaruhi orang-orang. Untuk juga sakit hati kepada gereja. Sakit hati kepada komunitas. Lalu kita bikin, saudaraku, komunitas sakit hati. Kita bikin komunitas kurang kasih, KKKK. Kita bikin komunitas kurang perhatian, KKP. Kita bikin komunitas kurang dipedulikan, KKD. Saudaraku, saudaraku. Dan akhirnya terjadilah perpecahan di dalam gereja kita. Satu hari saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan di sebuah negara yang lain. Dan kebetulan lumayan banyak pesertanya. Ada sekitar 20-30 orang dari beberapa gereja. Nah, waktu kami berkumpul di bandara, saya dikenalkan dengan seorang bapak. Saya tidak kenal bapak itu, bapak itu juga tidak kenal saya. Saya pernah kalahkan diri saya, saya Hengki. Dan dia juga perkenalkan namanya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya setelah perkenalan itu adalah, Saya itu sudah suka pendeta. Dan dia mulai menjelek-jelekkan pendeta. Pendeta itu begini, pendeta ini. Saya ini sakit hati sama gereja. Dan kemudian dia bilang begini, Tahu nggak Pak, di rumah saya itu ada persekutuan doa yang anggotanya semuanya orang-orang yang sakit hati kepada pendeta. Yang kecewa kepada gereja. Waduh, saya kaget juga, saudaraku. Ada persekutuan doa seperti itu ya. Persekutuan doa, barisan sakit hati kepada pendeta. Ya, ini orang-orang seperti ini perlu dilayani, pelepasan kesembuhan hati, kesembuhan batin, saudaraku ya. Tapi ada, saudaraku. Ya, karena orang itu menuntut hak, untuk dikasihi, dihormati, dihargai, untuk diperhatikan, akhirnya kemudian menjadi kecewa dan sakit hati. Terjadilah perpecahan. Nah, jadilah orang yang rendah hati, yang rela melepaskan haknya. Mother Teresa, atau Bunda Teresa, dikenal sebagai pejuang kemanusiaan. Karena 47 tahun pelayanannya, itu pelayanannya kepada orang-orang terpinggirkan. Kepada orang miskin, kepada orang sakit, kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang dibuang di masyarakat. Saudaraku, dia itu suka melayani orang-orang lepra. Bahkan orang-orang lepra itu, orang yang sakit lepra itu, dirawat oleh dia, dimandikan oleh dia. Orang-orang yang meninggal karena lepra itu, kemudian dikuburkan oleh Mother Teresa. Dan pelayanannya luar biasa. Tahun 1979, dia diberikan hadiah Nobel Perdamaian. Waktu dia meninggal, upacara pemakamannya itu, disiarkan secara langsung, ke seluruh dunia. Ini orang hebat. Ini orang yang luar biasa. Nah, ada cerita, satu hari, dia berkunjung ke penjara, karena ingin mengunjungi salah seorang narapidana di penjara itu. Waktu dia tiba di penjara Kalkuta, ternyata, belum jam besuknya. Sehingga penjara masih tutup. Dan Mother Teresa bersama dengan rombongannya, terpaksa harus menunggu di luar. Tentunya, di bawah terik matahari. Nah, penjaga, penjaga pintu penjara itu, kenal. Ini Mother Teresa. Orang terkenal, orang hebat. Dan penjara ini, penjaga pintu ini, kemudian mempersilahkan Mother Teresa untuk masuk terlebih dahulu. Walaupun belum jam besuk. Tapi Mother Teresa dengan halus menolak. Mother Teresa berkata, gak apa-apa, saya tunggu di sini. Sampai jam besuk dibuka. Sampai pintu penjara dibuka. Baru saya akan masuk bersama dengan pengunjung yang lain. Saudara-saudaraku, Mother Teresa ini, contoh seorang yang rendah hati. Yang tidak ingin diistimewakan. Yang tidak menuntut diistimewakan. Yang tidak menuntut untuk dihargai. Tidak menuntut untuk dilayani. Dia tidak menuntut untuk menjadi tamu VIP. Saudara, mari kita belajar untuk punya kerendahan hati seperti itu. Kalau kita punya kerendahan hati seperti ini, maka pasti kesatuan akan terjadi dan virus perpecahan pasti akan dikalahkan. Saudara-saudaraku, tema bulan ini di gereja saudara adalah mengenai sehati. Dan saya mengikuti khotbah-khotbah setiap minggu di gereja saudara. Di minggu pertama, Gembala Sidang Saudara, Bapak-Bapak Deta Rubin Adi, berkhotbah temanya, Diberkati karena Sehati. Tentang bangsa Israel yang berperang melawan orang Amalek, Tirafidim. Dan Yosua yang memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amalek di lembah. Lalu Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke atas bukit. Dan ketika Musa mengangkat tangan, maka menanglah Yosua dan Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, maka kalahlah orang Israel. Nah, kan kalau angkat tangan lama-lama capek juga. Lama-lama tangannya Musa ini mulai turun. Sehingga orang Israel mulai kalah dalam peperangan. Melihat hal itu, Harun dan Hur berinisiatif. Mereka mengambil sebuah batu, lalu mendudukkan Musa, lalu kemudian Harun menopang tangan Musa di sebelah kiri, dan Hur menopang tangan Musa yang di sebelah kanan. Saudaraku, menurut siapakah Harun itu? Harun itu ternyata adalah kakaknya Musa. Dan siapakah Hur itu? Menurut cerita tradisi, Hur itu ternyata adalah suaminya Miriam, kakaknya Musa. Artinya, dalam hirarki keluarga, Harun dan Hur ini lebih senior daripada Musa. Tapi coba lihat, mereka tidak jaim, mereka tidak gengsi, mereka tetap mau menopang tangannya Musa. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemenangan bangsa Israel. Saudara, Harun, Musa, dan Hur itu menunjukkan kesehatian, kerjasama yang luar biasa. Itulah sebabnya datanglah kemenangan buat bangsa Israel. Tetapi selain itu, saya juga melihat demikian. Ternyata Harun dan Hur ini punya kerendahan hati yang hebat. Mereka tidak memperhitungkan senioritas mereka. Mereka tidak memperhitungkan, saudara, atau superioritas mereka. Mereka mau tetap merendahkan hati mereka, menopang Musa. Saudara, kadangkala perpecahan terjadi di dalam gereja. Kenapa? Karena terlalu mengagungkan senioritas dan superioritas. Dan karena senioritas, superioritas kemudian menuntut untuk dihormati, dihargai. Menjadi jaim, menjadi gengsi untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menurut mereka itu kurang berkenan bagi mereka. Nah, ini bisa terjadi perpecahan. Kalau mereka tidak dihargai karena lebih senior, tidak dihormati karena lebih superior, maka mereka pasti akan kecewa. Terjadilah perpecahan. Orang yang rendah hati tidak akan memandang senioritas dan superioritas. Siapapun mereka, mungkin mereka lebih kaya, punya posisi lebih tinggi, punya jabatan yang lebih hebat, mungkin mereka lebih senior, lebih punya banyak pengalaman, tapi orang yang rendah hati akan tetap melakukan pelayanan. Apapun, tidak akan milih-milih pelayanan, tidak akan jaim, tidak akan gengsi, melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. milikilah kerenan hati, belajarlah menalami Yesus, dan kita akan bisa menangkal virus perpecahan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus perpecahan? Yang ketiga, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Melakukan segala sesuatu dengan tulus artinya, kita melakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada udang dibalik rempeyek. Jadi melakukan saja dengan tulus, melayani dengan tulus, beribadah dengan tulus, mengasihi dengan tulus, berbuat baik dengan tulus, menolong orang dengan tulus, itu akan menangkal virus perpecahan. Saudara-saudaraku, seringkali kita ini melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kurang tulus. Kita ada pamrih-pamrihnya, kita ada harapan-harapan, ingin mendapatkan imbalan, ingin dihormati. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bisa kecewa. Ya, tadi itu tadi, akhirnya kita bikin barisan sakit hati, barisan orang kecewa, terjadilah perpecahan di dalam gereja. Filipe fasal 2 ayat 14 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang tulus, itu tidak suka bersungut-sungut, tidak suka berbantah-bantah. Orang yang melakukan dengan tulus, maka, Saudara-saudaraku, walaupun mungkin pelailannya berat, pekerjaannya banyak, tugasnya banyak, dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan ngomel, dia akan terima dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tulus melakukannya untuk Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah, merasa, kamu kurang kerjanya, aku lebih berat kerjanya. Kamu kurang pengorbanannya, aku lebih banyak pengorbanannya. Kamu kurang sumbangannya, aku lebih banyak sumbangannya. Gitu loh. Dan mulai menghakimi orang, menyalahkan orang. Tidak. Orang yang tulus tidak akan mempermalukan orang. Orang yang tulus akan selalu menghormati orang lain. Walaupun mungkin, orang lain tidak bekerja lebih keras seperti dia. Tidak melayani sama seperti dia. Tapi dia tetap menghormati. Dia tidak mempermalukan orang lain. Itu namanya kita melakukan dengan tulus. Saudara, satu hari Perdana Menteri India, Jawa Harlal Nehru, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dan Presiden Soekarno, yang waktu itu menjadi presiden, kemudian mengundang Perdana Menteri Nehru ini dari India, untuk jamuan makan siang di istana negara. Datanglah Nehru bersama istrinya ke istana. Lalu dijamu makan siang oleh Presiden Soekarno. Dan di meja makan itu ada kobokan. Tahu kobokan ya, saudara-saudaraku? Nah, Nehru kan tidak tahu kobokan itu adalah untuk mencuci tangan. Dia pikir itu air minuman. Nehru kemudian mengambil kobokan itu, lalu meminumnya. Dan saudara-saudaraku, dan itu disaksikan oleh banyak orang di meja makan. Dan apa yang Soekarno lakukan? Soekarno tidak mentertawakan, tidak mempermalukan Nehru, tidak. Yang Soekarno lakukan adalah, dia juga ambil air kobokan itu, dan dia juga ikut meminumnya. Begitulah caranya Soekarno menghormati Nehru, saudaraku, dan tidak mempermalukan Nehru. Saya kira sikap seperti ini, perlu kita sebagai orang percaya, untuk belajar. Saudara-saudaraku, jangan suka mempermalukan orang, jangan suka menghakimi orang, jangan suka menyalahkan orang. Ketulusan itu akan membuat kita tidak menyalahkan, tidak mempermalukan orang. Dan dengan demikian, kita bisa menangkal virus perpecahan dalam komunitas kita. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini, bisa menguatkan saudara-saudara, dan bisa menolong saudara-saudara untuk lebih kuat di dalam Tuhan dan punya komunitas, punya persatuan yang lebih kokoh dan kuat, baik di gereja saudara, maupun dalam keluarga saudara. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Tuhan berkati saudara. 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 Tuhan biar mataku seperti matamu Berkati saudara. Tuhan berkati saudara. Satu baik hatimu. Setulus kasihmu. 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 Tuhan. Biar mataku seperti matamu Pancarkan kasihmu Ku mau jadi sepertimu Kami mengucap syukur Tuhan Firman Tuhan sudah disampaikan Kami terima dengan sukacita Kami simpan dalam hati kami Kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami Kami mau menangkal semua virus perpecahan Di dalam gereja kami Dalam komunitas kami Bahkan di rumah kami Sehingga kami punya keluarga yang kokoh dan kuat Gereja yang kokoh dan kuat Persatuan kami kuat Oh terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepada Tuhan Hamba menyerahkan seluruh umatmu Jemaat GB Battle ini ke dalam tangan Tuhan Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan urapi mereka lebih lagi Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 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 Puji Tuhan Ikutilah mesbah keluarga bersama peneta Dr. Rubin Adi Abraham Dengan tim secara live Setiap hari Senin hingga Sabtu Mulai jam 5 sore Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan Youtube Channel GBI Battle Bandung Dengan kemajuan kesuksesan Dapatkan pesan-pesan yang menginspirasi kehidupan Anda Melalui inspiring message setiap harinya Ya, setiap hari bersama peneta Dr. Rubin Adi Abraham Berserta dengan Tim Yang dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Caranya ketik kirim IF Ke nomor WhatsApp 08212 777 1468 Segera daftarkan inspiring message Salam saudara sekalian Saya percaya kita semua sudah diberkati Melalui pujian dan kebenaran firman Dan mari kita mengakhiri ibadah ini Dengan kerinduan agar firman Tuhan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita Bapak Surgawi kami bersyukur untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini Memberkati Bapak Presiden kami Dengan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengatasi situasi yang terjadi di tengah bangsa kami Tentu kiranya Tuhan juga memberkati Wakil Presiden Para Menteri, para Gubernur Bahkan sampai ke jajaran yang di daerah Juga TNI, Polri dan lembaga yang lain Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan Dari bermacam-macam gereja yang melayani Biarlah kami sebagai satu tubuh Kristus saling mengasihi sehati satu dengan yang lain Berkati umatmu yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Berkati yang mereka sedang mengalami putus asa Mungkin karena masalah keluarga, masalah ekonomi Dalam nama Yesus kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka Memberikan jalan keluar yang terbaik Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur untuk semua kasih karuniamu Nah sekarang Saudara jemaat yang dikasih Tuhan Terimalah dengan iman Kasih dari ala Bapak Sorgawi Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus menyertai kita semua Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Salam sehati Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati